Ibu Kota Nusantara siap menjadi penyelenggara upacara kenegaraan, peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan undangan akan hadir bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengamanan telah disiapkan untuk menjamin kelancaran dan kehikmatan upacara. Untuk pertama kalinya Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan upacara kenegaraan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu persatu wilayah disterilisasi dari seluruh kegiatan, baik aktivitas pengerjaan maupun aktivitas masyarakat. Pengamanan akan dilakukan oleh 2.500 personel gabungan dari TNI Polri. Ribuan tamu undangan juga akan hadir dalam upacara tersebut. Terkait dengan tamu yang akan diundang dalam acara hari ulang tahun, kemerdekaan Republik Indonesia itu terdabung dalam 3 kelompok yang nantinya kelompok duduk di tenda A1, A2 itu sebanyak sekitar 380 orang. Itu nanti ada pengawan khusus yang terdiri dari para menteri dan pejabat negara. Tiga tenda disiapkan. Tenda pertama untuk tamu VVIP pejabat negara. Tenda kedua diisi seribu orang dari perpakaian pemerintah Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Sementara tenda ketiga akan diisi oleh warga sekitar dengan kapasitas 3.000 orang. Terdiri dari perwakilan pemuda masyarakat adat, juga masyarakat Kalimantan Timur dari sumbuk kebangsaan kawasan IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Ardi Wiria, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!